Pohon tersebut Dan ada bagi hasil 70 banding 30 untuk pemilik lahan Jika terjadi sesuatu pada pohon tersebut pada jangka waktu tertentu maka di cover oleh asuransi syariah Terima kasih kepada Saudara Zulfa atas kebersamaannya Semoga Allah SWT menambahkan Taufiq Daya kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemerintah Fatwa TV dimanapun Anda berada Apa yang disampaikan oleh Saudara Zulfa jelas bahwa Anda akan membeli pohon sebelum siap panen Anda membeli dari petani dan kemudian Anda akan memotiknya, akan memanennya kalau sudah berumur 5 tahun Hal ini menurut mayoritas ulama, mayoritas ahli fikir ini termasuk sistem Ijon Alias Anda membeli suatu produk yang masih tertanam di ladang Yang kemudian ternyata Anda tidak segera memotiknya tetapi masih menunggu sekian tahun atau 5 tahun ke depan Ini syarat dengan praktek goror Karena bisa jadi pohon yang Anda beli mati semuanya Sehingga Anda gagal panen Atau banyak yang rusak karena terkena angin atau diserang hama yang menyebabkannya rusak Atau karena kekurangan air, hujan misalnya Akhirnya pohon yang estimasinya 5 tahun bisa dipanen, ternyata 5 tahun belum bisa dipanen karena masih kecil-kecil Intinya pada praktek semacam ini masih syarat dengan goror Bahkan banyak problema menganalogikan, menyamakan antara kasus ini jual pohon yang belum siap panen Dengan jual buah-buahan ataupun biji-bijian yang masih hijau dan belum siap panen Yang itu disebut dengan mukhaotorah Yaitu menjual belikan biji-bijian atau buah-buahan yang belum panen Untuk dipanen kalau sudah tua Ini terlarang sesuai dengan sabna Nabi SAW Atau dalam beberapa riwayat yang dengan jelas Nabi mengatakan Naha anil mukhaotorah Nabi melarang kita menjual buah-buahan yang masih hijau, belum siap panen Untuk dipanen setelah siap, setelah menua Dalam rahi lain Nabi juga mengatakan Naha anil mukhaotorah Nabi melarang kita menjual biji-bijian atau buah-buahan sampai menua Yaitu keluar tanda-tanda, dia itu sudah siap panen Keilawamatuzhi, apa tandanya siap panen? Tahmar atau tasfar Warnanya telah berubah menjadi kemerahan ataupun kekuningan Intinya, substansi dari larangan jual beli buah-buahan sebelum siap panen Itu adalah karena adanya potensi gagal Atau yang disebut dengan goror Dan ini tentu, larangan ini tidak menjadi hilang hanya gara-gara adanya asuransi Apalagi, sistem asuransi komersial itu Saharat dengan praktek riba Sehingga pada sistem ini, jual beli pohon masih muda ini Ada dua unsur yang menyebabkannya haram Yang pertama, ada unsur goror Karena pembeli bisa jadi gagal mendapatkan barang yang dia beli, yaitu pohon Yang kedua, adanya asuransi Yang itu adalah salah dengan praktek riba Karena Anda akan diwajibkan membayar premi dalam nominal tertentu Sebagai imbalannya, kalau gagal panen Anda akan mendapatkan claim ganti rugi dalam nominal tertentu Yang bisa jadi nilainya lebih besar atau lebih kecil dibanding premi yang Anda bayarkan Wallah ta'ala, alam Terima kasih telah menonton